berbicara tabung tutup merah ini adalah tabung yang terbuat dari kaca tanpa isi atau plan jadi kosong hanya pakum saja jadi tabung tutup warna merah ini ada yang menggunakan cloud activator ada yang tidak jadi cloud activator untuk mempercepat pembekuan nah ini digunakan untuk kimia darah kimia klinik serologi ya dan untuk pemeriksaan-periksaan yang menginginkan mendapatkan serum jadi waktu pembekuan idealnya 60 menit nah setelah 60 menit baru disentripius sehingga akan didapatkan serum yang benar-benar telah terpisah dari bekuan jadi sampel disentripus kurang lebih 2000 rpm selama 10 menit sudah cukup nah penyimpanannya bisa saja disimpan di suhu ruang ya sampai 8 jam bisa 4 derajat misalnya sampai dengan 2 hari minus 20 bisa saja lebih lama lagi dan ini ada 100 tabung 1 paknya jadi penting sekali penggunaan tabung warna merah ini dibandingkan dengan tabung warna ungu berbedaannya untuk kimia klinik ya secara lazimnya nah karena dia terbuat dari bahan kaca sehingga dia akan lebih berat ya ketimbang bahan lain yang terbuat dari plastik jadi ada kekeliruan nanti pada saat sentripus jangan digabung dengan volume yang sama dia akan lebih berat ya jadi jangan digabung pada sentripus berseberangan karena akan menyebabkan sentripus tidak seimbang ini fatal terjadi pada beberapa analis ya yang tidak memahami arti berat itu berdasarkan keseimbangan bukan volume volume itu bila sama tabungnya dan volumenya sama nah kira-kira itu ya mengenai tabung merah yang kita review kali ini dan tabung merah ini sebenarnya dapat dikatakan paling murah diantara tabung-tabung yang lain karena dia kosong oke itu saja ya